Halo, jumpa dengan saya A.E.A. Erianto Anas Bagaimana cara mengedit tulisan di blog? Nah, dalam hal ini dengan menggunakan engine blogger atau sering juga disebut dengan istilah blogspot Nah, oke, langsung saja saya praktekkan Nah, misalnya tulisan Anda sudah terlanjur Anda posting atau Anda publis Tau-tau setelah Anda periksa Anda merasa keliru dengan kalimatnya dengan isinya, gagasannya, dan seterusnya Singkatnya, Anda ingin mengubahnya Nah, bagaimana cara mengeditnya? Nah, ini contoh ya Maka, bukalah halaman dashboard Anda Halaman dashboard berbeda dengan halaman tampilan seperti ini Ya, ini namanya halaman tampilan Ini hanya bisa kita lihat saja tapi kita tidak bisa mengeditnya di sini Nah, karena itu Anda harus login ke dashboard blogger Anda Kalau Anda ingin tahu lebih jelas tentang dashboard blogger ini untuk membuka wawasan Anda silakan tonton video saya sebelumnya Nah, atau termasuk misalnya Anda tidak tahu bagaimana cara membuka dashboard blogger Anda Ya, saya mengerti karena Anda baru membuat blog jadi masih bingung Nah, juga bisa Anda tonton pada video saya sebelumnya karena itu pada kesempatan ini saya anggap Anda sudah login ke dashboard blogger Anda atau ke dashboard blog Anda Nah, setelah terbuka halaman dashboard seperti ini maka lihatlah pada list postingan atau pada daftar postingan yang sudah Anda publis Nah, ini sebagai contoh ya nampak di sini ada satu buah postingan atau tulisan Nah, posisinya pastikan berada di sini ya kalau misalnya Anda terklik misalnya seperti ini maka untuk melihat list atau daftar postingan Anda Anda tinggal klik link postingan seperti ini pada panel kiri ini ya klik Nah, maka akan langsung tampaklah tulisan Anda di sini judul-judulnya atau link-linknya Nah, cara untuk mengeditnya Anda tinggal dekatkan kursor ke bagian link ini ya, dekatkan Nah, itu muncul di bawahnya ada 4 fitur ya ada fitur edit, lihat, berbagi, dan hapus Nah, kalau Anda ingin mengedit maka langsung saja klik link edit ini Nah, setelah terbuka seperti ini ya, Anda silakan edit bagian mana yang menurut Anda harus Anda berbagi atau harus Anda hapus termasuk jika Anda ingin menyisipkan foto, video, dan seterusnya Nah, jika sudah Anda klik tombol berbaharui Nah, yang terdapat di pojok kanan atas seperti ini ya Nah, kalau tadinya ketika Anda memposting itu yang tertera di sini bukan berbaharui melainkan adalah publikasikan Nah, sekarang karena dia sudah pernah dipublis maka yang muncul tombolnya adalah berbaharui Nah, klik tombol misalnya ini saya pakai contoh saja saya kasih titik di sini Nah, klik berbaharui Nah, lalu tunggu prosesnya Nah, kalau sudah seperti ini yang muncul berarti Anda sudah berhasil mengeditnya Selanjutnya Anda tinggal melihat bagaimana hasilnya Semoga mencoba dan semoga berhasil Salam